Berjualan online itu ibaratnya kita memancing ikan Hasil tidak ditentukan oleh seberapa banyak pancing atau kail yang kita miliki Namun seberapa berkualitas umpan yang kita berikan kepada ikan Selamat datang di channel Daddy Lean, channel ini akan membantu teman-teman untuk belajar bagaimana cara atau teknik atau tips berjualan online di marketplace dengan lebih efektif dan efisien Sebelum kita mulai, saya mohon bantuan dulu pada teman-teman semuanya untuk membesarkan channel ini Kalian bisa klik tombol subscribe di bawah yang warna merah itu, lalu nyalain juga loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya buat video baru Dengan membantu channel ini semakin berkembang, saya juga jadi semakin semangat untuk buat video-video pelatihan-pelatihan buat teman-teman semuanya Oke, kalau teman-teman semua sudah klik tombol subscribe dan loncengnya, kita lanjut Beberapa waktu yang lalu ada banyak teman-teman yang jawab peri saya dan bertanya kepada saya Kok bagaimana teknik kita berjualan di marketplace lebih efektif dengan satu toko yang kita optimasi Atau kita memiliki banyak toko untuk menjaring lebih banyak pembeli Di sini saya akan mengumpamakan kita sebagai seller itu sebagai nelayan yang sedang memancing ikan Terkadang kita berpikir jumlah pancing atau jumlah kail yang kita miliki itu akan mempengaruhi jumlah ikan yang bisa kita tangkap Secara logika ini benar karena semakin banyak pancing atau kail yang kita miliki Kita sebarkan di lautan atau di kolam atau di danau di mana di sana ada ikan Itu akan membuat probabilitas atau peluang kita untuk mendapatkan ikan jauh lebih besar dibanding jumlah pancing yang kita miliki sedikit Ternyata walaupun kita hanya memiliki satu kail atau satu atau dua kail saja Namun kail itu memiliki umpan yang spesial Kalau saya bilang ini umpannya katakanlah kita umpannya emas Begitu kita lempar kita langsung dapat ikan Lempar dapat, lempar dapat Itu jauh lebih baik daripada kita memiliki 100 kail 100 pancing dengan umpan yang tidak berkualitas Memang kita akan mendapat ikan Katakanlah kita punya 100 kail tapi umpannya tidak berkualitas Kita mungkin bisa menangkap satu atau dua ikan melalui pancing yang kita sebarkan Tapi walaupun kita hanya memiliki 2 kail Tapi 2 kail ini di ujung mata pancingnya Terdapat umpan yang benar-benar disukai oleh ikan Tentu hasilnya mungkin jauh lebih banyak daripada kalau kita memiliki 100 pancing Selain itu ada banyak kelebihan jika kita hanya memiliki 1 atau 2 pancing saja Dibanding kita memiliki 100 pancing Secara nalar kalau kita memiliki 100 pancing sepertinya menguntungkan Tapi ternyata untuk maintenance 100 pancing tersebut Atau katakanlah ini saya langsung ngomong 100 toko ya Kalau kita memiliki 100 toko Untuk maintenance 100 toko tidak mudah Kecuali kita sudah memiliki admin atau kita memiliki manpower yang cukup Kita punya karyawan cukup banyak serahkan 1-1-1-1 toko ya Untuk mereka handle itu Tapi kalau kita hanya bekerja sendiri di rumah Mungkin kita baru merintis atau kita hanya dibantu dengan istri Atau dibantu dengan 1-2 orang karyawan Kita memiliki ratusan akun Ini tentu akan sangat merepotkan dan melelahkan Dan hasilnya juga belum tentu efektif Karena apa? Maintenance toko itu tidak gampang ya Nah disini mungkin saya lebih menyarankan teman-teman untuk memiliki hanya 1 atau 2 akun saja Sudah lebih dari cukup Tapi teman-teman bisa benar-benar fokuskan 1 atau 2 akun ini dengan benar-benar maksimal Sehingga akun ini memberikan hasil yang juga lebih baik dibandingkan kalau teman-teman punya ratusan akun Tidak bisa kita pungkiri saat ini banyak aplikasi yang bisa membantu teman-teman memiliki banyak akun ya Saya punya teman dia memiliki cukup banyak akun ya untuk berjualan Jadi prinsipnya dia dia mungkin punya 100 akun Ya katakanlah dari 1 akun dia dapat 1 order aja sehari kan berarti dia sudah dapat 100 order Memang prinsip seperti itu oke-oke aja Tapi ini cukup melelahkan untuk prosesnya Dan untuk meningkatkan reputasi toko juga lama Karena 1 toko hanya mendapat 1-1-1 order Dibanding kalau kita memaksimalkan 1 toko Dan ini benar-benar kita optimasi semaksimal mungkin Kalau contoh di Lazada kita desain tokonya Kita desain produknya Kita rajin posting feed Lalu kita submit campaign, fly sale dan sebagainya Toko ini akan naik dan Toko ini akan memiliki reputasi yang baik di mata calon customer kita Dan untuk jangka panjangnya Untuk jangka panjangnya Toko ini akan lebih baik dibanding kalau kita punya banyak toko Dan terkesan lebih spam ya Jadi kita bisa aja punya banyak toko Buka toko gak raku tutup Atau ada masalah ditutup Buka lagi, buka tutup, buka tutup Ya ini saya bilang ini shorten semua Ini teknik yang bisa dipakai Kalau kita memang bekerja secara jangka pendek Tapi kalau kita ingin membangun suatu toko dengan jangka panjang Akan lebih baik kalau kita hanya memiliki satu atau dua Atau mungkin tiga lah Oke lah Selama kita masih bisa mem-maintenance toko tersebut dengan baik It's okay Gak masalah Jadi gitu kesimpulannya teman-teman Jadi jangan tergoda untuk bikin toko banyak-banyak Sementara teman-teman gak bisa maintenance toko tersebut dengan maksimal Jadi punya banyak toko Hasilnya satu toko cuma satu-satu-satu ya percuma Mendingan punya satu toko Tapi sekali laku sepuluh misalnya gitu kan Karena lebih baik satu toko laku sepuluh Daripada tiga toko lakunya cuma satu-satu-satu Ya Tapi kembali lagi Ini hanya pendapat saya pribadi Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain Dan ingin aku maunya punya toko seratus Terserah saya, saya punya karyawan banyak Atau saya punya software yang mumpuni Untuk membantu pekerjaan saya It's okay, no problem Lanjutkan Tapi saran saya buat teman-teman yang mungkin masih baru Ya, masih baru Baru berjuang Baru merintis usaha di marketplace Cobalah fokuskan pada satu atau maksimal dua akun dulu Dan coba kembangkan akun ini menjadi maksimal Ibaratnya kalian hanya memiliki satu pancing saja Tapi di ujung kail teman-teman Itu adalah umpan emas yang sangat disukai oleh ikan Sehingga begitu kita lempar Kita akan langsung mendapat ikan Sehingga hasil kita maksimal Gitu aja dari saya Dan semoga video ini menginspirasi teman-teman semua Dan video ini bermanfaat buat teman-teman Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa tombol subscribe-nya di klik Lalu like, komen, dan juga share video ini ke sosmed kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar Dan mendapatkan manfaat dari video ini Oke, itu aja dari saya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya